Di tengah ketidakpastian global, fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga. Ekonomi tumbuh stabil di kisaran 5%, bahkan World Bank juga memproduksi sampai dengan tahun 2026 pertumbuhan Indonesia terjaga di level 5%. Itu laporan World Bank terhadap Indonesia yang baru dirilis minggu lalu. Nah, kita di atas rata-rata pertumbuhan baik negara maju maupun berkembang. Tingkat inflasi relatif terkendali, dan Indonesia salah satu yang berhasil mengembalikan inflasi ke target sasaran. Kemudian rasio utang kita juga level aman, di bawah 40%, yaitu 38%. Bisa dianalogikan, Pak, ke depan pertumbuhan ekonomi adalah pendakian gunung, Pak Presiden. Karena tantangannya semakin berat. Dan inflasi adalah hujan, Pak. Karena kalau kita naik gunung, cuacanya hujan, maka jalan licin itu semakin berat. Oleh karena itu, oksigen tipis. Nah, ini kita perlu menyatukan langkah. Capaian ini merupakan hasil arahan Bapak Presiden kolaborasi sinergis antara fiskal, moneter, dan sektoril. Dan ini dukungan dari seluruh masyarakat. Dan kebijakan fiskal menjadi shock absorber yang responsif terhadap kebijakan perekonomian. Kebijakan moneter juga berperan, strategis menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menjelang akhir tahun, dalam keketuaan Bapak Presiden, kita juga berhasil menandatangan, mempersiapkan perjanjian Digital Economic Framework. Dan Digital Economic Framework ini satu-satunya perjanjian kerjasama digital yang ada di dunia, Pak Presiden. Jadi ini ASEAN. Yang lain baru pada SEPA, Pak. SEPA FTA. Digital belum. Tapi dengan keketuaan Bapak, kita memimpin di dunia. Bahkan World Economic Forum ini melihat sebagai sesuatu yang luar biasa. Dan mereka akan angkat dalam pertemuan Davos nanti. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, kita sadari bahwa di tahun 2023, perkembangan ekonomi domestik tidak mudah. Harga komoditas masih tinggi, tensi geopolitik belum rendah. Dan juga pengetatan kebijakan moneter negara maju, masih bunga tinggi untuk masa yang lebih panjang. Dan juga ini yang bisa menekan aliran modal asing. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok di bawah perkiraan, ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim, ketahanan pangan yang menjadi tantangan berbagai negara, termasuk Indonesia. Energi, namun kita lihat fluktuasi energi sudah mulai melandai. Dengan berbagai tantangan tersebut, dalam jangka pendek kami optimis, ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh di atas 5 persen, dan tahun 2024 tumbuh di 5,2 persen, di tengah berbagai downside risk yang kita hadapi. Kita tidak boleh berpuas diri, kita perlu menggerakkan, memaksimalkan tiga mesin ekonomi untuk terus berfungsi ke depan. Seperti pada waktu penanganan COVID, engine itu menjadi penting. Pada waktu itu, Bapak Presiden memperkenalkan rem dan gas. Kalau sekarang kita berharap kita punya tiga engine, Nah kalau pesawat, mesinnya tiga itu lebih aman, karena mesin satu mati, yang dua masih jalan. Mesin pertama yaitu mesin konvensional itu harus direvitalisasi diperbesar, yaitu peningkatan produktivitas dan revitalisasi, dan tentu pembukaan pasar ekspor yang lebih luas. Antara lain penyelesaian perjanjian investasi dan perdagangan SEPA Eropa. Kemudian juga kita perlu mempertimbangkan untuk membuka pasar Amerika Latin, Pak, di samping pasar Afrika. Dan pasar Amerika Latin ada satu kunci yang bisa cepat kita masuki, yaitu dengan CPTPP, Pak. Itu membuka sekaligus pasar Kanada, pasar Meksiko, pasar Cili, dan Peru. Dan kebetulan keketuaannya dipegang Jepang. Jadi tahun depan Jepang memegang CPTPP dan OEC. Jadi ini menjadi teman kita, Pak, untuk membuka pintu di kedua lembaga ini. Dan kedua, mesin ekonomi baru. Nah ini sebagai akselator pertumbuhan di masa mendatang. Nah ini aplikasi digital dan kecerdasan buatan, artificial intelligence, yang di berbagai sektor, termasuk pertanian, manufaktur, kesehatan, dan transportasi, dengan keputusan yang lebih cerdas. Bapak Presiden sudah, kita sudah punya roadmap sampai 2045, dan Perpres sudah ada. Kemudian, pengembangan industri semiconductor. Nah ini rantai semiconductor, itu menjadi salah satu penggerak ekonomi ke depan. Dan Indonesia salah satu dari tujuh negara yang terpilih, baik dalam perjanjian IPEF dengan Amerika, maupun OECD, karena yang membuat studinya OECD. Oleh karena itu, kita perlu kerjasama dengan perusahaan Amerika, Taiwan, Jepang, dan Korea, untuk SDM, manufaktur, serta R&D. Berbagai negara berlomba untuk memindahkan rumah semiconductor dari China ke negara lain, termasuk Jepang dan Amerika, dalam chip app. Nah ini startup VAP di Indonesia, perlu didorong di 2024. kemintraan dengan US, Taiwan, Korea, Jepang. Ini diperkirakan kita perlu mentrain lebih banyak orang di sektor semiconductor. Kemudian, investasi back-end testing dan assembly, dan ekosistem front-end wafer fabrication dari bahan baku silika yang kita miliki. Jadi, hilirisasi silika, itu arahnya nanti ke semiconductor. Kemudian, pengembangan energi hijau. Tadi Pak Arifin sudah, Pak Menteri SDM sudah menyampaikan, terkait dengan hasil dari Jepang ASEC. Ini ada tiga proyek yang kemarin sudah disepakati, yaitu Giotor Malmuara Labuh, PLTSA, Sampah Legok Nangka, dan Lahan Gambut 10.000 hektare, dan plus 24 MOU sudah disepakati oleh kedua negara. Yang ketiga, mesin ekonomi Pancasila, yaitu mesin ekonomi berkeadilan. Kita melihat seluruh program pendidikan, kesehatan, UMKM, pemberdayaan, dan ini sudah dijalankan oleh Bapak Presiden sebagai buffer, dan hari ini Indonesia menjalankan negara hadir dalam negara kesejahteraan melalui APBN yang besar. selama COVID-19 kita anggarkan lebih dari 700 triliun per tahun selama tiga tahun. Jadi ini yang sudah dilakukan dan harus terus dilakukan. Dan hari ini kami laporkan, sudah ada sesi tadi pagi sudah berjalan, yaitu terkait dengan panelis di sektor energi, yaitu Pak Menteri SDM, Wamen BUMN, Prof. Tetsuya Watanabe dari ERIA, dan Prof. Ari Kunchoro dari Indonesia. Terima kasih.